Intro Badan Narkotika Nasional Kota Siantar turut memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional di lapangan Adam Malik Pematang Siantar. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Vorkopim dan Kota Siantar. Kepala BNNK Siantar, AKBP Saudara Sinu Haji dalam sambutannya mengatakan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang bisa dijadikan proksi war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Untuk itu, kejahatan ini harus diberantas secara intensif. Pada kegiatan tersebut, BNNK memberikan penghargaan kepada instasi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dan Gerenja GKPS yang turut aktif melakukan pemberantasan narkoba. Kita juga laksanakan satu, berantas, dua pemberdayaan masyarakat, tiga, rehabilitasi. Untuk program 2018 ini, Pak, apa yang akan dicapai oleh BNN ini sendiri? BNN yang capai 2018 ini disusul jalan dengan prohampal. Baik, rehabilitasi ini. Saya katakan tadi, kalau ada keluarga kita, silakan dicapai, Pak. Kita kasih tiga, satu, satu, dua. Selain itu, BNNK, Kepolisian dan Pemerintahan Kota Pematang Siantar juga tutup mendeklarasikan kampanye anti-narkoba di Kota Pematang Siantar. Serta kegiatan deklarasi diakhiri dengan pelepasan balon ke udara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih. Terima kasih.